Kerajinan khas kota Garut banyak sekali Dari kerajinan kulitnya, batiknya, dan kerajinan lainnya Masyarakat Garut itu sangat kreatif loh Jadi semua patut dicantah Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini Aku pengen kamu untuk subscribe Oke? Subscribe di channel ya Dan jangan lupa Nyalain loncengnya Coba aku tunggu Nah, oke thank you Udah subscribe Wow, gimana tuh? Pemandangannya keren banget Ah, ini mah pasti si Bulet Lagi jalan-jalan lagi tuh Tuh, bener kan? Kamu ada nih jalan-jalan mulu Sosokan backpacker gitu deh Hah, bilang aja kamu sirik Kasian deh gak bisa jalan-jalan Makanya kalau punya duit tuh ditabung Jangan jalan-jalan mulu Ah, kamade jangan norak gitu deh Lihat-lihat hotelnya Mau ngeluhin aja deh Wah, apa tuh? Kok bentuknya lucu banget? Itu namanya wayang golek Ah, itu aja gak tau Berapa lama nih? Berapa lama nih kita berteman? Kamu gak tambah pintar juga Wah, pakosasi Baik-baik Kampung sumber alam Kampung sumber alam Wah, bagus ya disini Silahkan lihat-lihat Pak, ini disini banyak sekali nih Aksesori ini semuanya yang buat orang Garo Orang Garo semua Iya, khas Garo semua Wah Itu topi kulit Topi kulit ya, Pak Terbuat dari apa nih, Pak? Ya, itu dari kulit domba Wah, lucu juga kerajinannya Coba aja kalau topinya dari kulit kamade Pasti lebih keren Wah, yang bener aja kamu Masa kamade kamu samain sama domba? Kualit nanti Sekarang tiang lagi senang sama Pak Kosasi Pak Kosasi ini adalah manajer Di kampung sumber alam ini dia, Adi Bagus kan tempatnya Kita tanya-tanya dulu yuk, Pak Ini kalau pabriknya nih, Pak Pabrik yang membuat ini semua Itu di daerah mana, Pak? Kalau kulit di Sukarega Sukarega Kalau batik banyak sekali sih Tuh, teman-teman di rumah Kerajinan khas kota Garut banyak sekali Dari kerajinan kulitnya Batiknya Dan kerajinan lainnya Masyarakat Garut itu sangat kreatif loh Ini semua patut dicantah Nah, ini juga topi nih Pake topi Garut nih Keren Eko boy Wah Ah, kamade Dipakein apa aja tetep gak menarik Mukanya kocak bener Batik Garut Batik Garut, betul Ini Pak? Iya Ini batik tulis ya, Pak? Batik cetak ini Itu batik cetak, Kamade Mana nih, Kamade? Setau sih Jadi salah, Adek Untung aja gak ditilang Bagus sekali Pak Eh, kayaknya di rumah Lihat nih Bagus sekali tempatnya Mukanya si Bulut seneng gitu Lihat resortnya Maklum Kamade kan gak sering-sering tuh Masuk resort keren Saya mau lihat kelab renangnya boleh Pak? Boleh, silahkan Terima kasih Pak Saya jelan-jelan dulu ke dalam Kita lihat deh, Kamade Mau ngapain lagi ya Yee, kamu penasaran ya? Tuh, 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 Tuh Lihat, kayaknya Dapurutnya gede banget Sok-sok kayak atlet gitu Iya, lucu banget Kayak balon badannya Ah, gayanya Mencurigakan deh Jangan-jangan cuma gaya doang Eh, tolong Tolong Tolong, Kamade Nih, aku lemparin pelampung Apa aku bilang Si Bulut itu cuma gaya doang Tak bisa berenang kan Kelalap tuh Untung Kamade selamat Tapi lucu banget Pelampungnya bentuknya bebek Mada mau kemana lagi tuh Gak kapok apa Udah hampir tenggelam gitu Mau nyoba yang lain kali Iya Eh, dia malah naik perosotan Wah-wah Kamade nih kayak masa kecilnya Kurang bahagia aja Keluar Untuk si Kang Kang Iya, Pak Kurus siapa mandi di sini Cuman kenal, Pak? Gak boleh Ada bacanya, Nol Lihat Cuman apa bacaannya, Pak? Saya gak bisa baca, coba baca dulu Maaf, bagi anak-anak usia lima tahun Emang disini lima tahun? Nah lo, dimarahin kan tuh? Makanya bandel sih Kita pake liat-liat dulu Ih, itu ada temen-temen kita Mereka lagi ngapain ya? Kayaknya sih lagi jalan-jalan Tadi dia mau berenang Kita bawa baju renang Iya nih Kak Made, kita gak jadi berenang Sia nih Yang punya ide Biar kalian gak jadi renang Yang akan membuatkan permainan yang seru Dan tentunya dengan permainan yang keren Mau gak ada deh? Kita kesana, kita buat permainannya yuk Wah Kak Made curang nih Bikin mainan buat temen-temen yang lain terus Huh, akunya mana? Kak Made, Kak Made Lampungnya jangan dibawa dong Bukan milik pribadi tuh Mau tau mainannya akan dibuat apa? Jadi, don't go anywhere Tetep dikit, tetep diken-temen yang ada ya Oh, ternyata Oh, ternyata Kak Made mau membuat sepeda kayu dan roket Buat roket dan yang satu membuat sepeda Bisa? Bisa Pasti seru deh Eh, bisa aja Temen-temen kita pasti bisa Mereka kan jagoan Iya, kayak aku Tidak terjadi hal-hal yang tidak diingin Nah, mengerti ada adik? Tidak terjadi Yang semangat ya temen-temen Nah, yang sudah buatkan polanya nih Ini untuk rodanya Satu Dua Kemudian nih Bagian bodinya Nah, juga ada ini Kita gunakan ini Sebagai kendalinya Oke Nah, untuk kalian Kita akan membuat roket Apollo, adik Gambarnya ada ini nih Nah, ini busa hati Kemudian juga ada ini Ini adalah kertas karton Ini untuk bodinya, adik-adik Bagian kertasnya akan kita warnai sehingga menurut baja Juga ada ini Ini adalah botol bekas air mineral Ini kita gunakan sebagai Bodi atau rangkanya Dan tidak kalah penting adalah Kayu bekas sapu ini Akan kita gunakan sebagai Tiang fondasi peluncuran Apollo Bisa dong? Bisa, bisa, bisa? Bisa Kalau kalian sudah bisa, sudah mengerti Kita kerjakan dan buat barang-barang ya 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 Memakunya hati-hati ya teman-teman Hih, itu kan mestinya aku yang bilang Kok jadi kamu? Biljatah orang nih Ya elah, kali-kali kenapa sih? Aku kan juga mau ngasih nasihat buat teman-teman Awas, jangan, 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 jangan Kamar, dek, kayaknya sibuk banget tuh Merhatiin teman-teman kita Hih, aku mau tahu dong gimana cara membuat roketnya Untuk buat roketnya Kita memerlukan botol air mineral bekas Kemudian dipotong dan disatukan dengan bagian lainnya Untuk badan roketnya Terima kasih telah menonton